Intro Selamat datang di channel Guru Ipa Peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan pangan Saat ini, produksi pangan dengan cara tradisional tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat Keterbatasan ini menuntut para ilmuwan untuk mencari solusi dalam memproduksi bahan pangan dengan cara yang lebih baik Penerapan bioteknologi modern dalam pertanian menjadi solusi terbaik saat ini untuk mengatasi masalah tersebut Penerapan bioteknologi modern dalam pertanian berpotensi meningkatkan produksi tanaman budidaya Dan mengurangi pemakaian bahan kimia berbahaya seperti pesticida Melalui rekayasa genetika, suatu tanaman dapat direkayasa agar dapat tahan terhadap serangan hama Atau bahkan membunuh hama yang menyerang tanaman tersebut Sehingga dapat meningkatkan hasil produksi Tanaman juga dapat dirancang untuk tahan terhadap hermisida dan insektisida melalui rekayasa genetika Melalui rekayasa genetika dapat dikembangkan pula kacang tanah dan kacang kedelai yang tidak menimbulkan reaksi alergi bagi yang mengonsumsi Tanaman transgenik lain yang telah dikembangkan adalah Beras yang mengandung zat besi dan vitamin A Beras yang mengandung vitamin A dikenal dengan nama golden rice Golden rice dikembangkan dengan cara mengambil gen pengode pembentukan provitamin A atau beta-karoten pada tanaman wortel atau pada tanaman lain Kemudian menyisipkannya ke dalam gen tanaman padi Ketika kita mengonsumsi golden rice, provitamin A yang terkandung dalam beras tersebut akan diubah oleh tubuh menjadi vitamin A Golden rice memiliki potensi yang sangat besar untuk mengatasi masalah kekurangan konsumsi vitamin A Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe Terima kasih sudah menonton video ini